Berdasarkan pantauan di lokasi, buluhan aparat kepolisian berjaga-jaga di kediaman rumah Ketua Panwaskap tersebut. Kedatangan ratusan masa ini untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Panwaskap terkait pernyataan di salah satu media lokal bahwa dia siap mempertanggungjawabkan atas rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan di TPS 1 Desa Dukuh. Selain meminta keterangan terkait pernyataannya tersebut, ratusan masa yang berasal dari unsur pimpinan PAC-PDIPS Suku Harjo ini juga menyesalkan sikap Panwaskap yang melakukan pemungutan suara ulang. Kapolres Suku Harjo AKBP Andi Rifai yang tiba di lokasi mengatakan, persoalan seperti ini tidak perlu terjadi. Menurut Kapolres, persiapan ini dapat diselesaikan dengan cara baik tanpa harus mengerahkan masa. Untuk itu, Kapolres menghimbau kepada seluruh pendukung dan tim sukses masing-masing pasangan calon presiden untuk dapat menahan diri dan menjaga kondusivitas keamanan Suku Harjo. Bisa saling menahan, jadi tidak apa, serahkan semuanya masalah keamanan kepada kita sehingga ketenteraan yang sudah tercipta selama ini bisa kita biarkan. Dan saya harapkan masing-masing untuk tim sukses bisa menghimbau kepada masanya agar bisa terus mentahati aturan-aturan yang ada sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita ingin. Terpisah Ketua DPC PDIP Suku Harjo sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK ketika dikonfirmasi mengatakan, kedatangan masa pendukung Jokowi JK ini merupakan puncak kekecewaan para pendukung dan relawan terhadap Panwaskap Suku Harjo. Menurut Wardoyo, sebenarnya proses pemungutan suara tidak perlu dilakukan karena seluruh mekanisme sudah dilakukan dengan benar. Bahwa TPS 1 itu saat pleno dinyatakan tidak ada masalah. dibawa ke PPS, pleno tingkat PPS juga klir tidak ada masalah. Baik saksi calon presiden 1 maupun calon presiden 2 oke. Suku Harjo, Jawa Tengah, Iwan Iswanda, ADTV